Pemirsa warga desa Margomulyo, kecamatan Kabupaten Ngawi digegerkan dengan bangkai sapi di pinggir aliran Bengawan Solo. Kekhawatiran warga terhadap bangkai sapi itu seiring dengan merebaknya penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jawa Timur. Temuan bangkai sapi yang dibuang di aliran Bengawan Solo menjadi perhatian tersendiri. Terlebih, saat ini seiring maraknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Jawa Timur. Menyikapi itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Bonadi, menyarankan kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui kejadian serupa. Petugas nantinya akan mengecek kondisi ternak yang mati tersebut. Apakah ada indikasi PMK atau penyakit lainnya? Bonadi menyatakan, jika ditemukan ternak yang mati, lebih baik untuk dikubur dan jangan dibuang bangkai ternak ke aliran sungai. Karena bau yang dihasilkan dapat mengganggu. Di samping itu, upaya menjaga kebersihan terhadap kandang juga harus lebih diintensifkan seiring dengan maraknya kasus PMK. Segera dilaporkan di call center, nanti biar diterpindah lanjut, di cek di lapangan apa benar apa tidak. Mungkin bisa saja itu karena masuk angin atau karena apa. Sama seperti manusianya, jadi itu perlu dilakukan langkah-langkah. Tapi kalau semisal itu indikasi PMK, apa maksudnya di saran penang itu? Saran kita kalau itu di rumah sekitar pemukiman ya biar tidak mengganggu. Biasanya kalau iwan itu kalau tidak dikuburkan, baunya menyengat dan sebagainya itu kan mengganggu lingkungan. Dan kalau memang itu ya dikuburkan saja, dikuburkan biar tidak ada efek mengganggu. Dan iwannya tidak boleh keluar ya? Misalnya kalau ada beberapa iwan di sana? Kalau itu jelas-jelas dari masyarakat sekitar yang maksud saya bahwa hewan itu hewannya si A misalnya dan di kandang yang lainnya ada ya jangan sampai menular ke yang lain. Jadi di situ dilakukan isolasi di situ ya di kandangnya masing-masing, jangan sampai berbaur dengan sapi yang lain. Jangan sampai dibuang ke sungai juga Pak? Ya, mungkin kasihan nanti dibuang ke sungai. Lebih baik dikuburkan kan biar tidak mengganggu. Seperti diketahui, saat ini kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Beberapa daerah tetangga Kabupaten Ngawi juga mulai banyak ditemukan kasus tersebut. Namun dari pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri mengklaim jika kasus PMK belum ditemukan di Kabupaten Ngawi. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.